Liburan tahun 2017 menyimpan cerita istimewa bagi Ruben Onsu. Seperti diberitakan sebelumnya, presenter dan komedian ini memboyong istri dan anaknya pakansi ke beberapa negara Eropa. Keseruan suasana liburan masih ia rasakan saat bercerita kepada pewarta hiburan. Ya, seneng, seru, habis liburan, panjang, ya happy aja lah. Kalau Disneyland tadinya kan buat saya tadinya terindah, tapi jadi gak indah lah gitu. Karena safe untuk baby itu kurang, karena banyak perokok disana gitu. Jadi gak terlalu lama saya di Disneyland ya, karena banyak perokok gitu dan saya memang gak begitu suka gitu. Jadi akhirnya cepet-cepet pulang gitu. Paling seru ya, pas naik perahu itu dingin banget. Itu di Belanda ya? Belanda. Di Belanda itu ada, itu paling seru gitu. Terus ke Paris. Salju turun tadi pas kita lagi mau balik, dari malam sih udah salju. Pas Belanda kan dari sekian lama baru kemarin lagi nih turun salju ya, baru tadi lagi akhirnya. Ya kita sempat ngerasain lah. Namun cerita bukan hanya yang indah-indah saja. Ruben yang melintasi Belanda, Jerman, Italia, Swiss, justru mendapati kisah buruk di kota paling indah Paris. Saat mengunjungi Menara Eiffel, Saruendah Tan istrinya hampir saja kecopetan. Di Paris, persis di Eiffel, kita lagi asik-asik foto, terus tiba-tiba ada cowok ngedesek-desek gitu, ngedesek-desek, buat tau nih. Memang saya udah taruh di jaket handphone-handphone Antalya tuh yang bunyi. Saya taruh aja di sini. Serut, gak nyampe 5 detik, lewat, makan tuh handphone mainan. Eh dia kesel, dibuang sama dia. Peringatan maya kecopet di sekitar Menara Eiffel, sesungguhnya sudah mereka dengar semenjak di tanah air. Masih beruntung, sang istri tak menjadi korban. Namun Ruben menganggap sebuah kejadian tersebut sebagai bumbu dalam sebuah perjalanan. Pantesan Wenda, hati-hati kalau di Paris, hati-hati kalau di sini. Kenapa musti hati-hati sih, gue bingung ya. Gitu, oh ternyata ini, yaudah tuh ya. Sekali-sekali dia kena sama orang Indonesia kan. Gue jebak. Kadal dikadalin loh ceritanya, lo mau ngambil-ngambil handphone orang, gue taruh aja handphone mainan. Eh dibuang sama dia, itu orang padahal rapi, berjas gitu. Oh iya, saya bilang sama Wenda, gue gak mau datang ke satu negara yang tas kumpetin. Gini, hah, gilainya gitu. Jadi gue maunya yang memang vacation, ya bener-bener vacation lagi.